sayurannya masuk ya airnya sangat nah ini enak banget sumpah silahkan dicoba ya cabenya enggak aku kurang mentah juga enak mateng juga enak aslinya bulan sambalnya enak banget ada manis gurih asin pedas bawang putihnya yang bikin mantul halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya yayo semangat nah ini mbokku minta itu ya ini adalah sup apa jamur kuping yang warnanya putih lagi sama biji teratai pokoknya minuman sehat lah terus ada Paihe Paihe itu apa ya aku juga begitu paham ya bentukannya kayak gini satu mangkok ini tuh kental-kental kayak gitu loh bagus banget untuk ketenggorokan panas dalam segala gagalannya ini dikasih gulanya dikit banget karena manisnya itu alami dari anggur merah ya ini anggur merah punya seperti ini bentukannya kayak gini bentukannya seperti ini sehingga ada belanja tahu katanya besok mau dibagi ke mbak Sita ada tahu goreng sama ada tahu dibutuhkan sama ada tahu putih macem-macem biasanya ini nanti mau dibagi ke Mbak Sita ke teman yang boku nah ini tuh tahu kenyilnya kenyil kenyil punya tahu ini juga tahu kenyil punya terus ini anak tahu goreng dua bungkus yang kecil-kecil sebama ini ini tahu biasa tahu putih untuk sebelah sini onok lobak putih ini lobak putih ya kue lobak putih dari tepung beras sama sama lobak putih beras asli yang di itu alusin ini 120 NT kek balokan gini Hai titang aslinya aku telepon anaknya hari ini anak perempuan ndak pulang menantu laki-laki ndak pulang cucu perempuan semuanya enggak pulang semuanya enggak pulang kecasu jitianto cewe nah ini kita masukin kulkas semua nih nah hari ini kita masaknya itu gampang banget kebangetan gampangi cuman goreng ikan sama numis daging sapi ya jadi cuman nanti yang datang pulang makan tuh cuman cucu laki-laki dan itu belum tentu kejelasan nih terus bener kita goreng iwak dulu nah ikannya cuman tiga biji ya buncis wortel sama gabesun tambahin jai Hai nah sedot asap kita Nyalakan ya ini biar panas dulu tapi wajar ini cepet banget panasnya jadi harus hati-hati terus ini aku mau tambahin garam nah apinya aku kecilin ya biar nggak nyiprat-nyiprat aku sambil ngupasin bawang putih ya aku malam ini mau nyambil bawang aku tuh suka banget cuman sambil bawang tapi bawangnya itu yang agak banyak teman-teman ini resep dari Surabaya punya bawang bawang putihnya yang banyak kalau punya sekilo ya sekilo ya nggak popo terus cabeknya juga sesuai selera Hai nyeseimbang lah terus digoreng sambil bubunya itu cuman gula garam sama micin diulek enak Masya Allah ini sambil aku temukan dari daerah Gayung Sari ya teman-teman deket masjid Agung Surabaya dulu saya kerja di situ bawang putih ini tuh enak banget dimasak itu sambil bawang mentah tuh ya enak sambil seger kayak gini aku suka tapi ya memang kalau pas repot gitu ya kita enggak enggak iso enggak iso enggak epek gini ini bawang putihnya juga mau tak sisain buat tumis daging sapi daging sapinya kata mbokku nanti nunggu anaknya pulang enggak tahu nunggu cucunya aku pakai abu yang kecil supaya aman soal ini wajan cepet banget matang kedot asetnya lain di sini tuh orang sini tuh nggak suka bau ikan tapi doyan makan ikan ya lombok kuceritannya nah ini minyaknya itu kan sayang jadi botak bikin goreng lombok teman-teman bauku kalau minyak habis goreng ikan kayak gini udah enggak mau minyak jelantah ya enggak mau tapi kalau misalkan jelantah non halal saya tidak mungkin makan apa wajan semua peralatan itu jadi satu yuk jadi satu teman-teman tapi saya ya tak cuci bersih terus saya memang ya enggak makan non halal itu enggak makan majikan yulis tahu ibaratnya orang sini tuh udah tahu kalau orang Indonesia tuh enggak makan non halal semua tahu Mbak Sita juga enggak makan ya tahu Nah aku pakai cabai secukupnya enggak seoke-oke sebenarnya kalau banyakan bawang putih juga bagus 泡沢 Nah, oh, 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 gue bisa matiin ya Udah, udah, udah Udah, udah, udah Udah, udah, udah Takkan kubiarkan Tegakkan Mau ngapain yuk, arap nyopo Nah, ini cerita nih ya Sayur ini sebelum ditumis sama daging sapi Harus direbus dulu Jadi direbus sekilas kayak gitu Memang kebiasaannya majikan aku yang ini Itu selalu ibaratnya masak apa itu direbus dulu Supaya sayurannya bersih ya Terus lebih cantik kayak gitu Ada orang yang bilang kalau misalkan Ya gak enak yuk manisnya hilang kayak gitu Kalau menurut orang sini gak apa-apa Yang penting bersih, cantik kayak gitu Terus masaknya mudah Jadi numisnya gak usah terlalu lama untuk diungkep Ibaratnya direbus dulu Memang caranya seperti ini aku nurut ya Aku kerja ya aku nurut Orasa kakin pula kayak gitu Nah ini ikannya yuk mateng Di sini gampang banget Ngorek ikan tuh gak perlu Diulek-ulekin apa Ulek-ulekin apa gak perlu Cukup dikasih garam sama jahe Cukup Ini tuh umopnya copet banget ya Soalnya ini panci apa ini wajan itu bagus punya ya Italian Life Store Kalau teman-teman nanya ya Ini wajan Nopoyu Ini wajan Itali punya Aku mau ambil lah ya Nah dicucik dulu ya Soalnya kan ada yang di luar Nah ini sayuran gak boleh lama-lama Lalu kita matiin Terus harus segera diangkat ya Mohon maaf ya tenggorokan ini bobrok Karena kebanyakan makan kerupuk Ini harus segera diangkat Nanti takut manisnya itu hilang Tadi minyaknya ada garam Ini gula Nah ini micin ya Wajib ya Nah ini enak banget sumpah Silahkan dicoba ya Nah kalau misalkan ada teman-teman yang nanya Ini layai belinya di mana Ini belinya di rumah Mbak Sita sana Di Sintien Aku lupa ya tempatnya harganya berapa Kayaknya sekitar 300 enten ya Normal harganya segitu Kalau yang kayu lebih murah Yang kayu itu 100 lebih hampir 200an Setiap toko Indonesia tidak sama teman-teman Yuk kok ini dalamnya kelihatan item bagus pekat Nah ini aku lihat di Youtube ya Jadi setelah aku beli Aku kayaknya itu aku rendem Dua harian atau apa Karena aku belum pakai Karena aku rendem aku biarin dulu Setelah kering Aku panggang di atas kompor kayak gini Pakai api yang kecil kayak gitu 15 menitan Sering-sering aku panggang dulu itu Kayak berapa menit Aku pakai api kecil banget Tak biarin Terus Akhirnya item kayak gini Tapi untuk bawah-bawahnya itu Tidak bisa berkilau Aku cuma manggang di area dalam Kan ada orang yang ibaratnya Ini langsung dipakai Ya jangan teman-teman Kalau bisa itu direndem dulu Dipanggang dulu Kalau misalkan di Indonesia Itu aku pakai garam juga Tak wasrok-osrok Tak wasrok-osrok pakai sikat Ibaratnya tak cuci Bener-bener tak cuci Kalau di Indonesia Pakai ampas kelapa ya Kalau di sini ya rauno Ampas kelapa daripada dibuat ini Ya mending di maam Di sini ampas kelapa langka Sebenarnya aku pengen layah itu Yang agak lebar Kayak agak lebar gitu Tapi ini kecil Ibaratnya pas banget gitu loh Nggak yang gede Nggak yang kecil Apa nanti kalau pulang Indonesia Dibawa pulang Saya nggak tahu ya Kayaknya ya tak bawa pulang Sekarang setengah pitu Kalau nggak dibawa pulang Nyonya aku yang nggak mau Tak buat kenang-kenangan Bismillah Kurang asin Padahal tadi itu Garamnya itu ya Minyaknya itu Tak tambah garam Baratnya goreng ikan Tak tambah garam ya Terus garamnya Minyak garam Tak buat goreng Ini goreng apa Cabai tapi nggak asin Pokoknya mantul bakat ini sambil Silahkan dicoba ya Aku punya tahu Nah ini tahu bisa langsung dimakan ya Tiga Tiga Dua Kita penyet di sini Ini Ini Sambil tahu Cabainya Nggak aku kurang Mentah juga enak Matang juga enak Bener-bener sambil tahu Nah ini daging sapi ya Bawang putih Sapinya masuk Petrong Nah ini sayurannya masuk ya Airnya sangat Tinggal ditarup-tarup Seperti gini Ini Nggak usah ditambah garam ya Ini harus asin Seperti gini bisa tungguin sampai jam 7 lebih enggak pulang-pulang jadi aku mau makan dulu nah aku tuh suka banget ngeliat anak kecil ya yaitu rayansa anaknya eh Bapak Raffi Ahmad dan Ibu Nagita Slavina ya Allah pinter lucu ngemesin ganteng oh pokoknya luar biasa terlahir Sultan pokoknya Masya Allah pokoknya bayi ajaib aku mau makan lah sama sambal ini nah ini aku punya yang namanya Hei semotong sih ha ha Oh aku mau makan sambal tahu Hai Nah aku disuruh nyonya aku makan dulu ya aku ambil sayurannya Hai daging sapinya jangan jangan lupa untuk bersyukur karena Insya Allah dengan bersyukur makan nikmat akan semakin bertambah ya makan kayak gini harus enak banget yang penting kita lapar makan apapun itu enak walaupun lambeku jedir ya karena saryawan saryawan bukan karena aku enggak gosok gigi bukan teman-teman tapi enggak tahu kenapa aku sering makan itu kegigit ya sampai bengkak makan kegigit lagi makan kegigit lagi kegigit lagi mungkin ada yang ngomongin ya enggak tahu siapa apa mungkin Paijo yang enggak tahu Hai saya menggunakan kamera S22 Ultra jadi saya terlihat insecure ya teman-teman wajahku sing segede segera lapangan misra popola surah popo tak terimo surah popo nah bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklanafi marasak tanah wakil atapadar amin ya rabbal amin bismillahirrahmanirrahim Hai madang dulu enggak tahu cucunya Bali ya Bora katanya makano dulu yuk makan dulu bismillah luong pangkutan uang PowerPoint uang 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 Alhamdulillah Nanti takutnya kerupuknya lupa ya Saking menikmati Alhamdulillah enak banget ya Allah Pokoknya mantul banget Tahu aja seenak ini Ini tahu sutra ya dalamnya Dalamnya sutra, luarnya digoreng kering Asiknya bulan Sambalnya enak banget Ada manis, gurih, asin, pedas Bawang putihnya yang bikin mantul Sok bay ko Sok bay ko Masya Allah bibiku ya Allah Ya Allah Kamera ini bener-bener jahat Masa bibiku segini gede Sebenernya gak segede ini teman-teman Kalau pake A52 bibiku gak segede ini Ini gimana sih aku nge-review makanan Malah gagal fokus gara-gara pake hp ini Aduh Malah jadi insecure aku Ya Allah enak banget Mua Mua Wasp Tahun enak banget cocok banget ya sambal tempe lah sambal tahu lah enak kalau disini harga tahu itu murah lebih murah daripada harga tempe ibaratnya tahu itu dijual di wana-wana kalau tempe itu kan orang Indonesia yang jual kebanyakan yaudah puncinya itu manis yaudah 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 Alhamdulillah ya Allah Bidens mantul banget Aduh Enak Kalau misalkan ada yang tanya Yuk kamu dulu tuh Ndek PT apa masuk yuk Aku ndek PT Betro Sidoarjo teman-teman Deketnya pasar Betro Setau aku PT itu Sekarang berubah nama gak tau kenapa Enak gini Itu gak masak nasi Karena gak ada orang pulang Nanti masih ada cucunya pulang Bagi teman-teman Kalau misalkan mau nge-vlog Pakai kamera pemula Kamera apa Aku menyarankan A52 Samsung A52 ya Bagus itu Kita gak keliatan setembem ini Tapi kalau S22 Ultra Ya Allah muka segede ini Disini kayak gini Ngede ini pokoknya Amah kan kurus ya Amah kan bibiknya tuh Kempot banget ya Pas dipakein S22 Ultra Amah tuh keliatan Berdaging ya Makan aku agak heran Kameranya tidak real Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah